Intro Nggak ada orang Tapi Pintu Pintu pangker terbuka Kayaknya ada orang yang masuk Eh, taunya dia udah keluar lagi, Pak Selamat malam, Om Anda siapa? Eh, ini betul rumahnya Ingo Anda belum menjawab pertanyaan saya Anda ini sebenarnya siapa? Eh, sebetulnya saya sudah lama ingin bertemu dengan Ingo Bukan cuma hayalan aja Nama saya Andi Ingo sudah pasti tahu siapa saya Biarpun kita belum pernah ketemu Pak Matau Kamu kenal dia, Ingo Enggak Enggak mungkin, Ma Andi itu Andi itu hanya temen Dalam hayalan aku aja Eh, tapi kamu rajin kan Mengirim surat ke sahabat hayalan kamu ini Yang tinggal di daerah Kemang, iya kan? Iya Saya pernah tinggal di rumah itu Dan saat itulah saya menerima surat-surat dari kamu Dan setiap saya baca Saya merasa diri saya sebagai Andi Yang selalu mendengarkan curahan isi hati kamu Oh iya? Kalian ini bicara apa sih? Ingo Bapak sama sekali tidak mengerti Saya akan berterima kasih sekali Om Kalau saya diizinkan masuk Biar saya bisa menjelaskan semuanya Jadi Kamu kirim surat-surat itu Ke alamat Kapling Tanah Tante Dice Yang kamu pikir belum dibangun rumah Gitu? Iya, makanya Aku kaget banget pas denger Dari Mama Kalau Tanah itu udah terjual Pas aku lihat ternyata udah belum bekerja di rumah, Pak Ya, pada waktu itu Saya dapat ikatan kontrak kerja di Jakarta, Om Dan saya dikontrakin oleh perusahaan Di daerah Kemang itu Oh iya, ingat? Kamu masih ingat? Nah, ingat? Lalu saya baca surat itu Saya merasa sudah kenal banget sama kamu, Mak Setiap kamu mencurahkan perasaan kamu Saya ingin sekali membalas mencurahkan perasaan saya sama kamu Setiap kamu menceritakan perasaan kamu Saya ingin juga datang bantu kamu untuk menghibur, Mak Tapi ngomong-ngomong Kok kamu tahu alamat saya? Saya kan gak pernah nulis alamat saya di surat-surat saya Memang cuma sekali itu aja, Mak Kalau kamu gak pernah nulis alamat itu Gak mungkin kan saya bisa sampai sini, Mak Ya, waktu saya menemukan alamat sini Kebetulan sekali Saya dikirim ke Amerika untuk studi khusus Jadi saya gak sempat nyari Ya, makanya baru sekarang ini saya nyari kesini Untuk kesempatan untuk kesini, Mak Setelah kamu coba-coba kirim bunga Sama kado pena? Iya Ngomong-ngomong Nah, Andi ini kerja di mana sih? Ya, bisnis kecil-kecilan, Om Ya, jual beli mobil build-up Oh Tapi yang rutinnya sih saya jual beli saham Oh, hebat juga ya Mungkin barangkali Om mau nanam modal Terima kasih Om lebih senang tanam rumput di halaman saja Memangnya, Om, biar lah kami juga Mungkin nanti ya, Mak Saya benar-benar gak berhenti sama Vera Kenapa kok dia dengan gampang mencabut pengaduannya setelah orang tua saya datang untuk melamar dia jadi menantu? Berarti, Vera tuh kepengen kawin sama kamu Seandainya saya benar-benar bisa maksa dia datang ke dokter dan membuktikan kalau dia tuh benar-benar gak hamil Ya, tidak mungkin lah, Bet Dia tuh pasti menuntut ikatan resmi dulu dan kamu Baru dia mau diperiksa Kalau kamu maksa Dia bisa mengadu ke orang tua kamu Dan saya yakin Orang tua kamu pasti menuduh kamu Mencari-cari alasan untuk Lari dari tanggung jawab Jadi saya harus benar-benar kawin sama racun satu itu Satu-satunya kesempatan Kamu tuh harus bisa mengulur waktu Sampai akhirnya Secara alami Akan terbukti dia benar-benar hamil atau tidak Tio, Vera itu uler kamu tau gak? Dia gak akan mungkin sebodoh itu menunggu 2-3 bulan sampai orang-orang semua pada nanya Vera, kok perut kamu gak gendut-gendut? Ini bukan soal mau atau tidak mau, Bet Tapi dia harus mau Tau dia sudah mencabut pengaduannya ke polisi? Nah, sekarang giliran kamu yang harus pegang kendali Wah, kebetulan itu lagi lapor banget Eh, Vera Acting itu Memerlukan banyak kalori Kenapa? Vera Dia balik Biaya di rumah sakit terus itu mahal tau Kan kamu banyak duit? Kalau dokter udah bilang bisa berubah jalan, kenapa? Masukin aja, panti jempol Vera Iya, iya, bentar Siapa yang ada di luar sana? Temen, Pak Jangan bohong kamu Febri kan? Bukan, Pak Kenapa kamu suruh anak durhaka itu masuk ke rumah sini? Pak Kenapa sih Papa berinci banget sama Febri? Dia kan anak Papa juga Suruh dia pergi Papa udah dong, Pak Papa diam aja di sini ya Papa istirahat Papa gak usah ngurusin Febri Papa juga gak usah ngurusin yang lain Ya Istirahat ya, Pak Terus di sini aja belum bisa Keratakan di rumah mana Kencing di tempat tidur Beol tempat tidur Febri Ih, kamu Kok tinggal dua? Udah lah Kan duitnya banyak Tenang aja Udah beli lagi Tapi kan aku belum makan Kan banyak duit Haa Febri Ah Hey Ngomong-ngomong peralatnya mana? Keluar Dia gak betah Kali dia pikir mendingan ngurus baik sekalian Kali Nah, kamu sih garak sama dia Eh Bukannya kamu yang suka ngerayangin dia Kok gue? Dia yang suka ngerayangin Ngaco sih kamu Vera Aduh Capek deh ah Feb, tolong dong cariin Dimana panti jumbo yang gak banyak persyaratannya Itu Iya, iya, iya Silahkan Tuan Putri Eh, saya akan sangat terluka sekali Kalau Tuan Putri menolak ajakan saya pergi sama-sama pagi ini Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Kayak main sinetron aja Emangnya kamu mau kemana? Eh, kemana Tuan Putri pergi Saya akan siap antara Kalau kamu ngomong seperti ini Saya jadi ingat sama nasihat om saya Nasihatnya gimana Tuan Putri? Kalau kamu ragu-ragu atas apa yang akan kamu perbuat Sebaiknya jangan kamu perbuat Dan sekarang saya sangat ragu-ragu sekali Kalau kamu mau mengantarkan saya Lebih baik saya pergi sendiri Eh, ternyata Tuan Putri tidak mengerti perasaan saya Abis kamu berpisah dengan saya Dari sini Saya yakin masih banyak cewek lain yang bisa mengobati luka di perasaan kamu Eh, jadi Tuan Putri tidak peduli dengan perasaan saya Taksi Gak bisa, Bert Jangan nunda-nunda Aku pengen kita nikah bulan ini juga Memangnya kamu pikir perkawinan itu apa? Masih banyak yang harus dipersiapkan, Vera Gak bisa kita punya rencana sekarang Terus minggu depan jadi Tergantung niatnya dong Kalau kamu emang niat nunda-nunda Sampai tahun depan pun gak ada jaminan untuk keraksana Gak mungkin, Vera Yang pasti bulan ini gak mungkin Karena saya harus ke Surabaya untuk mengurus proyek yang terbengalai Saya gak mau pikiran saya bercabang-cabang mikirin sana-sini Akhirnya jadi merugikan semuanya Terus mau kamu kapan? Enam bulan lagi? Tunggu sampai perutku besar Dan kamu siap dipermalukan di depan para tamu Saya gak malu Bahkan kita nikah setelah kamu melahirkan pun Saya gak keberatan Masalahnya saya benar-benar harus pergi keluar kota Dan itu makan waktu yang cukup lama Kalau kamu mau menunggu Ya tunggulah Tapi kalau kamu gak mau menunggu Lebih baik kamu cari laki-laki lain yang bersedia menjadi ayah dari anak yang ada dikandangkan Itu pun kalau kamu benar-benar hamil Kamu jangan main sama aku, Mbak Halo Hei, si anak hilang Hah, aku yang anak hilang Kemana aja sih? Sombong banget gak pernah makan sama-sama lagi Habis Habis apa? Habis manis sepati buang Terus terang, Ing Setiap buka lo tuh gue gak tega Emangnya gue kenapa? Emangnya suara gue kedengeran nangis Lo tuh yang sedih Gembira dong, Mai Gembira Hidup ini tuh harus dibawa gembira kayak gue Loh, temen gue yang satu ini kenapa jadi begini ya? Lo salah makan, Ing? Habis lucu banget sih Apanya yang lucu? Lo inget gak? Kalau gue pernah surat-suratan sama yang namanya Andi Kenapa lo ketemu lagi sama dia? Ntar dulu dong Lo kan gak tau Itu kan cuma bohong-bohongan, Mai Bohong gimana? Andi itu tuh cuma temen hayalan gue aja Gue tuh sengaja kirim surat dengan alamat yang ngaco Depan lo Supaya lo sangka gue tuh punya pacar kayak lo Tau? Jadi? Ntar dulu Cerita gue belum selesai Cerita gue tuh seru banget selanjutnya Makin seru gimana, Ing? Indah Hari ini saya ada meeting sama siapa aja Oh, cuma meeting intern kan? Coba kamu tolong kontak itu deh Pak Ayu sama Pak Har Bilangin meeting hari ini dibatalin Karena saya harus pergi ke Bandung Karena ada urusan keluarga mendadak Paling telat Nanti malam Atau besok pagi saya akan hubungin mereka Iya, iya Yuk, makasih Teo Saya jalan dulu ya Begitu saya dapet tempat penginapan di Bandung Saya akan telfon kamu Oke Mudah-mudahan kau beta 2-3 bulan disampai Untungnya di era internet ini Kita ngurus bisnis Gak perlu datang ke kantor Cukup lot komputer Ada ribet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat siang Pak Alben Mau keluar kota Pak? Kok bisa kebetulan sekali ya kita ketemu disini Boleh saya tahu Pak? Anda keluar kotanya kemana? Saya mau ke Bandung Ke Bandung? Orang tua Anda tidak tahu Anda akan pergi ke Bandung? Enggak, enggak tahu Ibu Vera tahu? Apa setiap saya harus pergi keluar kota Untuk urusan kantor semua orang harus tahu? Urusan kantor? Barusan orang kantor bilang Anda pergi ke Bandung Untuk urusan keluarga Sementara Ibu Vera mengatakan Anda ke Surabaya Agar Pak Albert tahu Ibu Vera tidak pernah mencabut pengaduannya Tapi beliau minta kepada kami Seolah-olah untuk memberi kesan Dia mencabut pengaduannya Dia dengan tujuan untuk menguji Niat kebenaran Anda Mau berdamai atau menikahi dia Dan niat Pak Albert keluar kota Dilihat Ibu Vera sebagai etikat kurang baik Untuk lari dari tanggung jawab Maka kami terpaksa mengawasi Anda Jadi tolong Anda ikut kami ke kantor Untuk menjelaskan masalahnya Surat-surat yang dulu dikirimin sama si Inga Ternyata sampai ke rumah cowok yang ganteng Nah sekarang cowok yang ganteng itu tuh Suka main loh ke rumahnya Inga Terus kelihatannya si Inga juga Senang banget tuh punya temen baru Wah 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 Udah gak bener nih Bilangin tuh cowok Bosan ngeliat matahari Nah lu gimana Kan lu sendiri yang bilang Selama janur kuning belum nancep-cep-cep Di depan rumahnya Berarti masih punya kesempatan setiap orang Nah kesempatan juga dong sama cowok ini Ya tapi caranya gak begitu Permisi dulu Jangan nyelanang nyelanong Ya lu gimana Orang si cowok ini bertamu secara baik-baik Rumah Inga Dan diterima juga secara baik-baik Iya kan Nah sekarang lu Udah sekantor sama dia Udah ketemu sama dia Tapi gak pernah ngajak ngobrol Jantel dong dikit Ya ini anak Dari dulu nyusahin gue Lu tau gak Gue ngitung angka Ini udah 2 hari 2 malem Ini gara-gara lu Berantakan tuh angka Pada kemana nih coba Cik Ile Lu ngitung kayak ginian Pakai kalkulator Di depan rumah Lu nih ada komputer Lu pake komputer Programnya Excel atau Lotus Jangan lu pake kalkulator gitu Kuno lu Bodoh mau Lotus Mau gaban Kagak praktis Cik Ile gak praktis lagi lu bilang Bilang aja lu gak bisa Iya Lu kan gak pernah ikut kursus ya Eh kagak ada ongkos buat kursus Emang lu gak pernah kursus Iya itulah yang sebenernya terjadi pak Antara saya dan Vera Kamu pikir papa percaya dengan cerita itu Harapan saya Satu-satunya tinggal kepercayaan dari papa Saya benar-benar mengharapkan Papa bisa percaya Kalau Saya tidak pernah menghamili Vera Ya Kalau perbuatan itu hampir terjadi Saya Saya akui ya Tapi Albert Melihat tampang kamu yang memelas seperti ini Mungkin lama-lama perasaan papa bisa luluh Dan percaya saja bahwa kamu tidak pernah menghamili Vera Tapi bagaimana dengan polisi yang baru saja menangkap kamu lagi Yang jelas-jelas lebih membela Vera Bagaimana dengan Vera sendiri Yang merasa kamu khianati dengan rencana kepergianmu yang ngawur itu Apa kamu sanggup membuat mereka percaya Albert Hadiahkan ini untuk Vera Mama dan papamu sudah memberikan hadiah macam-macam Sebagai tanda lamaran kita Tapi yang ini Harus kamu sendiri yang membawanya ke Vera Ma Ini kan punya mama Iya Tapi sebentar lagi akan menjadi milik nantu mama Ma Albert Mama tahu Berat sekali buat kamu untuk memutuskan menikah dengan Vera Dan mungkin saat ini kamu merasa bingung Karena kamu harus memulai kehidupan baru dengan cara yang kurang laji Tapi mama yakin Kalau semua itu sudah berjalan Yang terasa buruk saat ini Akan hilang dengan sendirinya Dan Akan menjadi masa lalu kamu Yang tidak perlu terulang lagi Malam pak Itu dia malam Maaf ya Saya tinggal ke dalam dulu ya Ayo silahkan Hei udah lama kamu Ya lumayan Saya kesini untuk minta maaf Misalkan apa Waktu saya ngajak kamu pergi sama-sama ke kantor Ya saya sadar kalau saya kurang sopan Seharusnya saya jemput disini Bukan jekat di jalan Sebenarnya bukan itu masalahnya Tapi gak usah dibahas lagi ya Asal pulang kantor besok Inge mau saya jemput Kok gitu Saya minta kali ini kamu jangan tolak Kok senyum sendiri sih Lagi mikirin apa yuk Nama kamu sebenarnya siapa sih Apa sih artinya namanya Emangnya KTP sama SIM kamu Gak ada namanya Eh iya Nama saya Derby Tapi saya lebih seneng dipanggil Andi Oke Terus orang tua kamu masih ada Andi Saya gak maksa kamu Kalau kamu gak mau cerita tentang orang tua kamu Saya minta maaf ya Terus orang tua kamu masih ada Teruaa Eh tunggu dulu tunggu dulu Tunggu dulu dong Beresin, beresin, kerabotan tuh lu beresin. Wuh, temenkan lu. Ini temen masak. Wuh, yaudah, yaudah. Wuh, yaudah, yaudah. Temennya rupanya gua. Sudah siap. Jangan terkelep dong, Mbak. Aduh. Kamu, kamu gak apa-apa, kan? Tuh, maaf ya, aku gak ntar kapa-ngapain. Mah, mah. Kalau lagi jaman kayak gini, jangan main asal teriak maling sembarangan dong. Kalau mereka pada kalap terusnya dibakar hidup-hidup kayak gimana. Iya, iya, maaf, maaf. Tapi kamu juga jangan ngagetin dong. Loh, kalau saya dibakar hidup-hidup, kamu juga kan yang rugi. Yeh, GR. Mungkin kaget aja kamu. Eh, disini dulu. Minta rokok putihnya dong, Pak. Satu. Hehehe. Sejak kapan kamu ngerokok? Loh, saya kan emang dari dulu ngerokok. Cuman udah berhenti aja. Ini saya ngerokok lagi, gara-gara kamu ngewekin saya berapa hari. Taro. Tapi kamu janji ya gak ngewekin saya lagi? Taro dulu. Terus ganti sama permain kesukaan saya. Kamu nih kampanye anti rokok atau mau ngerampok sih? Nih. Terus kamu kenapa nih marah-marah terus? Udah diajakin makan siang gak mau. Terus kalo di telpon gak pernah ngangkat. Kamu kalo simpati sama Inga. Boleh-boleh aja. Tapi jangan nunjukin rasa solidar dengan cara ikutan gak pacaran gitu dong. Masalahnya bukan cuma itu, Bim. Ya terus kayak gimana dong? Kamu ngerasa gak sih hubungan kita ini ada yang aneh? Anehnya apa? Ya kita udah jalan sama-sama cukup lama. Tapi kamu gak pernah ngenangin saya sama orang tua kamu. Ya emang itu perlu. Ya iya dong. Mana ada sih cewek yang mau pacaran sama cowok yang gak jelas. Kecuali kalo ceweknya gak jelas juga. Nah kamu itu termasuk cewek yang jelas apa yang gak jelas? Aduh ngomong sama kamu tuh bercanda mulu ya. Saya serius, Bim. Oke oke oke. Suatu saat nanti kamu pasti kok saya kenalin sama orang tua saya. Kamu sadar gak sih? Kamu udah berapa kali ngomong kayak gitu ke saya. Emang sih udah beberapa kali saya bilang kayak gitu sama kamu. Cuma waktu itu tuh saya masih mikir. Apa gak kecepetan? Gitu. Tapi kalo emang kamu mau kenalan sama orang tua saya. Ya biar nanti kamu saya aja ke rumah saya. Gak ada masalah kok. Ya kapan? Yang pasti gak mungkin bulan ini. Karena kan orang tua saya lagi di Medan. Mereka baru balik tuh sekitar pertengahan bulan depan deh. Gak apa-apa kan? Ya masih jauh lebih bagus deh. Daripada orang tau kamu gak pulang sama sekali. Kok kamu gitu sih? Dan gitu dong. Mana sih? Masa kecil saya kurang bahagia ya. Waktu saya umur 5 tahun. Kedua... Kedua... Kedua orang tua saya meninggal. Dan... Mereka terkena kecelakaan. Lalu... Saya diaksu oleh... Maman saya... Istri... Dan 5 orang anaknya. Mereka... Kehidupannya sangat pas-pasan sama sekali. Saya bisa duga... Kehidupan apalagi yang saya harus jalanin. Dan di anggota keluarga... Saya sudah tidak diterima lagi kehadirannya gak? Jangan l desert. Dan di anggota keluarga berapa waterer. Pada keluarga berapa Nerdology... Dan di anggota keluargaкое binani dia kami senza tempat tidurin. Kedua bir�로ain kemana CGT. Biar saya pamitkan sama orang tua kamu ya? Ga usah deh Kayaknya mereka udah baru tidur Soalnya udah kemaleman Makasih ya Sama-sama Apa aku boleh Mengharapkan Andi Lebih dari sekedar sahabat Terima kasih telah menonton Untuk sementara ini kamu menang, Vera Emang kita pernah bertanding Ah, Vera Ini cuma seumpama Ya Jangan terlalu serius Oke Seumpama Suatu saat nanti kita jadi menikah Apakah kamu siap menjalani sebuah rumah tangga yang aneh Anehnya Anehnya? Apa kamu siap Dinikahi seorang laki-laki Yang tidak mencintai kamu Kenapa aneh? Biasanya seorang wanita Oleh karena pengakuan cinta dari laki-laki pujaannya Padahal dia tahu Mungkin suatu saat nanti Pengakuan cinta itu bisa aja terbukti palsu Kalau itu sampai terjadi Pada akhirnya dia menangis Menyesali diri Seolah-olah Dia adalah makhluk yang paling menderita di dunia ini Dan kemudian dia mengumumkan kemana-mana Bahwa dirinya tertipu Enggak Bert Saya enggak mau seperti itu Terus seperti apa yang kamu mau? Ya seperti sekarang ini Kamu datang dengan pengakuan yang paling jujur Kalau kamu enggak mencintai saya Terus kita akan menikah Terus saya akan melakukan kewajiban saya sebagai istri dengan sebaik-baiknya Dan kamu akan merasakan Bahwa saya sangat mencintai kamu Tanpa saya harus tertipu Ya ampu Kamu tuh benar-benar sakit, Vera Kamu tuh hanya melihat hidup ini dari sisi gelapnya aja Terus siapa yang kamu anggap sehat baru? Inga Perempuan lemah yang dengan gampang berubah pikiran Cuma karena fitnah-fitnah pisisan yang aku sebarkan Benar-benar sakit kamu, Vera Dengan perempuan lemah itu Kamu akan menjalani kehidupan rumah tangga yang bakal penuh dengan goncangan, Bert Vera Sampai kapanpun Inga akan tetap jadi pilihan saya Karena saya sangat mencintai Inga Dan saya yakin Inga juga mencintai saya Tapi kamu akan menikah dengan saya Apa mau dia dimandu? Inga yang akan menikah dengan saya Bukan kamu Kalau begitu dia harus menunggu kamu keluar dari penjara Dengar, Ben Saya baru benar-benar akan mencabut pengaduan saya ke polisi Hanya setelah kita berubah mikah Emangnya kamu mau memanya apa sih sama saya Supaya kamu ajak saya ke tempat ini? Sesuatu yang menyangkut dalam surat kamu, Inga Itu semua Hanya hayalan saya aja, Andi Andi memang hayalan kamu Tapi gimana dengan Albert Yang sering kamu sebut dalam surat kamu Bukan apa-apa Inga Kamu pernah nulis kalau kamu takut mencintai Albert Saya cuma khawatir Kalau kamu benar-benar cinta sama dia Atau jangan-jangan yang namanya Albert itu Sekarang sedang menunggu di luar Siap-siap mengunikan punggung saya Begitu kita keluar dari restoran ini Lebih baik kita gak usah ngomongin Albert lagi ya Bet Albert Cepet Bert Vera pasti sudah menunggumu di restoran Vera bilang Kamu harus sudah sampai restoran paling lambat setengah lapan Jangan sampai Kapten Dila datang duluan Ini kesempatan kamu untuk menunjukkan pada polisi itu Bahwa kalian sudah berdamai Supaya nanti Kalau Vera mencabut pengaduannya Dia akan percaya Bahkan kalian benar-benar sudah Selesai masalahnya Ya paling gak sampai 10 menit lah Bang Kamu harus sudah menunggu di restoran kamu kenal dia saya pernah pacaran sama dia dulu kamu kasihan dia dia sakit dia pernah diperkosanya tapi gak tau kenapa dia malah lebih cinta sama yang memperkosa dia sampai dia hamil terakhir saya denger mereka memnikah Albert Albert jangan sampai ketinggalan update terbaru dari mvp hits jangan sampai ketinggalan update terbaru dari mvp hits subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan bercaya tanda lonceng di bagian kanan bumb İslam terima kasih